Halo semua, gue Yozora Kemarin kita kedatangan hero baru lagi nih Yosan Gemini Skur & Hattie Clash-nya Summoner dari Atlas atau God Clan Skur & Hattie ini udah bisa disummon pake Limited Card Semenjak update kemarin guys 60 summon pertama udah bisa langsung dapet si kembar nih guys Nah hari ini gue mau gacha, gue mau summon Tapi sebelum gue summon, kita review skill-nya dulu guys Oke ini dia Skur & Hattie Kita baca-baca anjay, keren sih videonya tuh Animasinya sih keren guys, lumayan Sekarang kita review skill-nya dulu ya guys Skill pertama, Symbiosis, Active Effect, Roundabout Si Hattie ini meloncat ke target guys Jadi ini AOS skill-nya Dan dia muterin sabitnya, ini sabitnya yang ini, nih si Hattie ini yang hitam guys Skur ini yang putih ya, jangan ketukar Si Hattie yang hitam Nah si Hattie loncat ke musuh, ngeluarin sabit Sebesar berapa nih, kalau udah level 3 lah ya 800% attack Ke semua musuh di area Habis itu Hattie balik lagi ke posisi awalnya Terus pasif efeknya Setelah memasuki pertarungan Skur langsung menyummon Hattie Jadi si Hattie ini yang jadi semuanya guys ya Hero-nya ini si Skur Skur akan memukul musuh yang sama dengan Hattie Berarti targetnya berdasarkan si Hattie Bukan berdasarkan si Skur ya Ketika salah satu Skur atau Hattie mati Maka keduanya akan mati Terus ini Ini statnya Hattie nih guys Hattie mendapatkan 100% attack power Skur Dan defense-nya Skur Dan mendapatkan 4000% attack Skur sebagai darah Jadi Statnya si Hattie ini semua berdasarkan Statnya si Skur Jadi kalau Umpama disini ya Attacknya si Skur 5000 Maka si Hattie attacknya juga sama kayak gini Defense-nya juga sama Nah cuma HP-nya nih yang beda HP-nya si Hattie itu berdasarkan dari attacknya si Skur Berarti kalau umpama attack si Skurnya 5000 nih kayak gini Berarti HP si Hattie tinggal kita kali 4000% aja guys Kurang lebih kayak gitu Terus ini kita baca lagi Comes with 50% damage reduction Oh jadi si Hattie ini punya 50% damage reduction 30% crit chance And 30% crit damage Berarti kalau seandainya si Skur ini kita build critical segala macem Itu gak ngefek ya guys Buat si Hattie Jadi si Hattie cuma Meng-copy lah istilahnya Meng-copy attack Start attack dan defense-nya aja Sama HP-nya dari 4000% attacknya si Skur Sisanya Dia punya start sendiri Jadi punya 50% damage reduction 30% critical chance Dan 30% critical damage Hattie ini Begitu keluar ya Dia punya azura blade essence Jadi Begitu dia muncul Dia langsung keluarin skill Ke arah musuhnya Musuhnya bikin musuhnya mundur Damagenya 500% attack Ini skill pertamanya nih guys Symbiosis Talentnya Setelah mengeluarkan ultimate Skur and Hattie Mendapatkan 15% damage reduction Selama 7 detik Jadi Damage reductionnya bertambah lagi nih guys Untuk si Hattie-nya ya Jadi 65% Sedangkan si Skur masih 15% aja Oke sekarang kita baca skill kedua guys Skill kedua Windchaser and Heartseeker ritual Jadi Windchaser-nya kita baca dulu guys Meningkatkan attack speed dari Skur Sebesar 350 Selama 15 detik Kalau level 4-nya ya guys Kita cek ya Ini meningkatkan 500 Attack speed Selama 15 detik Oh ini berarti Kita bisa pakai sama adi nih guys Kalau kita lihat dari deskripsinya ya Terus Heartseeker ritual Meningkatkan Crit rate Hattie Sebesar 40% Dan critical damage-nya 30% Oh berarti ini Si Hattie ini Lumayan tinggi ya Critical rate-nya Sama critical damage-nya Dari sini aja kita udah dapet 30% 30% Terus disini kita dapet lagi 40% Dan 30% critical damage Selama 15 detik Terus kita baca talentnya nih guys Windchaser and Heartseeker ritual Meningkatkan Lifesteal score And Hattie Sebesar 15% Selama 15 detik Jadi selain dapet bonus yang tadi di atas nih guys Kalau talentnya aktif Kita aktifin Itu bakal nambah Lifesteal juga 15% Lumayan menurut gue Sekarang kita masuk skill ketiga guys Ini dia guys Skill ketiga Soulseeker chant And death dance Kita baca Soulseeker chant-nya dulu Setiap kali 4 pukulan 4 pukulan biasa ya 4 pukulan biasa Si Skur Si Skur ini bakal otomatis Nge-cash Soulseeker chant Efeknya ningkatin attack dan defense Kalau kita lihat level 3-nya Ini meningkatkan 6% Tapi stacking up Sampai 3 kali Terus death dance-nya Ketika si Hattie Pukulannya keluar critical strike ya 3 kali critical strike Si Hattie ini otomatis nge-cash Death dance Jadi Nge-damage musuh 4 kali Dengan damage 160% Attack Kalau kita lihat level 3-nya Ini 200% Attack Jadi totalnya 4 kali itu 800% Attack lah guys Lumayan ya Gede juga Kalau menurut gue Terus Kita lihat talent-nya guys Talent-nya meningkatkan Stack of Soulseeker chant And number of death dance attack Oh jadi Yang tadinya stack 3 kali nih guys Berarti jadi stack 4 kali Terus death dance-nya juga Nambah 1 kali attack Jadi Buff-nya yang kita dapet dari Soulseeker chant ini Totalnya Kalau talent-nya udah kita aktifin Itu jadi 24% attack dan defense Lumayan gede sih menurut gue Ini bagus banget sih skill ini Skill 3 Nah itu tadi guys skill ketiganya Sekarang kita bakal baca skill keempatnya Skill pasifnya yang namanya Telepati Setiap kali skur ngekes Soulseeker chant Alias skill 3-nya ya guys Ini Meningkatkan critical rate Hattie Sebesar 3% Sampai Ini meningkatnya Permanen ya Sampai akhir pertandingan Sampai akhir battle Up to 30% Kalau kita Baca level 3-nya nih Naiknya 5% ya Sampai 30% Jadi critical rate-nya Hattie Tinggi banget nih 100% ini Kalau gue gak salah hitungnya Nanti kita hitung ulang Terus kita baca Talent efeknya nih Talent efeknya Meningkatkan critical damage Jadi gak cuma critical rate Critical damage juga naik 5% Sampai maksimal 30% guys Nah itu tadi skill-skillnya guys Sekarang gue mau Ngeliat talent-nya dulu guys Nah ini Talent-talent-nya guys Talent birunya kita lihat Oh ini Kalau dilihat dari talent birunya sih guys Ini sama Kayak Hero support ya Kayak Aniruda Mas Rani Ini sama nih Talent birunya kayak gini Oke gue rasa udah cukup ya Ngeliat talent Sekarang waktunya kita lihat Exclusive weapon guys Ini guys exclusive weapon-nya Kita bakal baca guys Satu persatu dari yang awal ya Ketika Salah satu antara Skur atau Hattie Darahnya di bawah 35% Ini dua-duanya Bakal Nyeimbangin HP percentage-nya guys Terus masuk Kesoling state Soling state ini Mereka saling share damage Jadi Sekur menolong Hattie Dengan nge-share 40% damage Sebaliknya Hattie nolong Skur Untuk nge-share 60% damage Terus yang kedua guys Kita lihat Nah ini level 10-nya Soul Seeker Chain Enhance Jadi Meningkatkan attack dan defense Untuk semua summon Sebesar 50% Kalau tadi kan Cuma meningkatkan Semua allies ya Mana tadi Level 3 6% Nah ini Tambahan lagi nih Untuk semua summon 50% Jadi mungkin Mungkin si Hattie sendiri Dapet juga ya Bonus dari sini Gue belum tes Tapi kayaknya bakalan dapet Terus kayak muka Terus Kalaza juga pasti dapet nih Dari sini Sekarang kita lihat Yang level 20-nya guys Ketika HP-nya Hattie Di bawah 65% guys Si Skur ini Bakal nge-dispel Semua Debuff Atau negative effect Terus nge-heal 1500% Dari attack Terus ketika Ada musuh Di sekitar Skur 3 meter Di Apa Jaraknya Skur ya 3 meter Didekat Skur Maka si Hattie ini Yang hitam ini Bakal teleport Ke Skur Lalu nyetun musuh itu Selama 2 detik Efek ini Cuma bisa trigger Satu kali Per battle Dan Dan gak bisa trigger Saat Ultimate Nya lagi aktif Itu yang level Level 20 guys Sekarang kita lihat Exclusive weapon Level 30-nya Ini Meningkatkan ultimate Jadi Kalau kalian lihat nih Di skill 1-nya Ini kan si Hattie-nya nih Yang loncat ke target Jadi teleport ke target Habis itu Baik lagi Nah skill level Exclusive weapon Level 30-nya ini Justru Gak cuma si Hattie Si Skur Juga ikutan teleport Kesana Lalu Ngedamage 650% Attack Ke semua musuh Di area tersebut Lalu Balik lagi Si Skurnya Ke posisi awal Kalau ngeliat Dari deskripsinya Ada beberapa hal Yang menurut gue Cukup menarik Dari hero ini Pertama Critical rate Nya Hattie Ini kalau Skill 2-nya Lagi aktif Kalau udah level 4 Terus Skill ini Lagi aktif Selama 15 detik Ditambah Skill Passive-nya Itu stack-nya Udah mentok Itu critical-nya Si Hattie Itu bakal Tembus 100% Guys Karena dari sini Ada 30% Terus dari Skill 2-nya Dapet lagi 40% Critical rate Sama Di skill 1-nya Nih Dia udah Otomatis Dapet 30% Critical rate Jadi Totalnya 100% Critical rate Critical damage-nya Juga lumayan tinggi Dapet 30% Dari sini Sama Dari Sini juga Dapet 30% Dari skill 2-nya Terus Dari talent-nya Talent Skill pasif-nya Juga dapet 30% Jadi totalnya 90% Dari skill Terus yang kedua Terus yang kedua Yang Menurut gue Lumayan menarik Adalah Axe weapon-nya Yang awal Yang pertama Ini Ini bayangin Lagi PVP Si Skur ini Kita build Attack Misalnya Itu kan Si Hattie-nya Makin tebal Ya kan HP-nya Terus Sepatu Kita kasih Damage Reduction Helm Kita kasih Critical Damage Reduction Nah Otomatis kan HP-nya si Skur ini Kecil nih Karena kita Full Attack Dan Damage Reduction Sama Critical Damage Reduction Nah Usahain HP-nya Si Skur ini Lebih kecil Daripada hero lain Di team Terus ketemu Lawannya Si Belly Gue jamin 100% Pasti Belly-nya Bakal lompat Ke Skur Kenapa? Karena Belly itu Bakal lompat Ke Hero yang HP-nya Paling kecil Jadi Dia bakal Lompat ke Skur Nah Dicoblos nih Atau si Belly Si Skurnya Jep Ya kan Nah Karena Critical Damage Reduction Sama Damage Reduction Tinggi Tadi kan Kita duel Di sepatu Sama di helm Nah Otomatis Si Skur ini Kan Gak One Hit Sama si Belly Nah Ketika HP-nya Turun Di bawah 35% Maka Otomatis HP-nya Si Skur Bakal Naik lagi Nyesuai Nama HP-nya Hattie Nah Setelah itu Sharing Damage-nya Juga Bakal aktif Serangan yang diterima Skur Bakal masuk ke Hattie Dan sebaliknya Dengan kata lain Mungkin nih guys Ya mungkin Ini gua sih Belum coba Belum praktekin Hanya Baca deskripsi Tapi Menurut gua Si Skur ini Bisa jadi Alternatif Selain Randall Buat Ngeblok Tusukannya Si Belly Mungkin loh ya Gua belum tes nih Dan gua Gatau juga ya Ini X-Weapon-nya Bisa Trigger Bekali-kali Apa Masing-masing Cuma sekali Atau Malah Cuma salah satu Aja Yang bisa Trigger Satu kali Gua belum Coba Terus Yang menarik Lagi Selanjutnya Menurut Gua X-Weapon Level 20-nya Nih Guys Kalau Ada Musuh Yang Deket Sama Skur Ya Ini Si Hattie Bakal Teleport Ke Skur Lalu Nyetun Musuh Yang Ada Deket Si Skur Tersebut Selama 2 Detik Tapi Sayangnya Ini Cuma Bisa Trigger Sekali Dalam Satu Battle Terus Gua juga Belum Tahu Untuk Aktifin Efek Ini Apa Perlu HP Hattie Turun Di Bawah 65% Gua Belum Tahu Gua Belum Coba Tapi Ini Lumayan Menarik Skillnya Menurut Gua Terus X-Weapon Yang Level 30 Juga Karena Seandainya Skur Lagi Di Target Anggaplah Sama Assassin Misalnya Terus Pas Ultimate Aktif Ini Kan Si Skur Bakal Ikutan Teleport Ke Musuh Ini Kemungkinan Besar Musuh Bakal Cari Target Lain Karena Skurnya Lompat Kedepan Ini Bisa Jadi Metode Untuk Melepaskan Diri Pada Saat Lagi Dilock Menurut Gua Ini Lumayan Bagus Juga Terus Pertanyaannya Gimana Equipnya Yang Cocok Buat Skur Yang Tadi Gue Bilang Kalau Dilihat Dari Deskripsi Skill Ini Full Attack Oke Lumayan Oke Harusnya Udah Oke Alasannya Karena Satu Kalau Kita Baca Skill Satunya Semakin Tinggi Attack Skur Attack Si Hattie Juga Makin Tinggi Udah Gitu HP Hattie Juga Makin Tinggi Terus Yang Kedua Kalau Kita Build Yang Lain Kita Build Critical Red Critical Damage Itu Nggak Bakal Ngaruh Apa-apa Buat Si Hattie Jadi Yang Pertama Menurut Gue Full Attack Boleh Lumayan Terus Yang Yang Kedua Ini Buat Alternatif Yang Tadi Gue Bilang Kalau Lu Mau Pake Siskur Buat Apa Istilahnya Samsaknya Bailey Buat Bailey Pertama Kali Nyamperin Siskur Mukul Siskur Biar Ngelindungin Temen-temen Yang Lain Itu Equipnya Bisa Pake Helmnya Critical Damage Reduction Terus Sepatunya Damage Reduction Itu Buat Ngekalin Supaya Tusukan Pertama Bailey Tuh Nggak Ada Efek Apa Apa Cuma Kalau Pake Equip Kayak Gini Otomatis Si Hetty Nggak Dapat Apa Apa Dari Sepatu Dan Helm Nah Itu Tadi Equipment Sekarang Kita Bakal Bahas Commander Apa Yang Cocok Sama Skur Kalau Dilihat Dari Deskripsi Skill Tadi Ya Semua Skur Harusnya Bisa Pake Rota Atau Sama D Mau Pake Yang Mana Semua Baik Lagi Keline Up Team Kalau Misalkan Setup Equipnya Sebagai Pancingan Bailey Yang Tadi Gue Bilang Setup Yang Kedua Berarti Kita Bisa Masukin Si Skur Ini Kedua Team Yang Berbeda Yang Pertama Masuk Ke Team Luke Kalau Masuk Ke Team Luke Ini Kita Bisa Pake Rota Yang Kedua Kalau Kita Mau Masukin Ke Team Emma Ini Kita Bisa Pake Samadhi Kalau Menurut Gue Balik Ke Luke Dan Emma Pakainya Apa Sukanya Paling Itu Untuk Commander Sekarang Kita Lanjut Prototype Untuk Prototype Sayang Banget Kalau Menurut Gue Karena Nggak Ada Satupun Prototype Yang Cocok Untuk Skur N Hattie Karena Si Skur N Hattie Ini Kan Clash Summoner Nah Ini Belum Ada Satupun Prototype Disini Yang Efeknya Buat Summoner Jadi Untuk Sekarang Ini Guys Pake Prototype Apa Adanya Sesuai Dengan Hero Lain Nah Mungkin Mungkin Kedepannya Ini Mungkin Gue Nggak Tahu Mungkin Kedepannya Bakal Dimunculin Prototype Baru Yang Khusus Untuk Summoner Gue Yakin Bakal Dimunculin Karena Kalau Nggak Masa Nggak Bisa Dapat Prototype Sama Sekali Gitu Kayak Nggak Guna Banget Nah Itu Itu Aja Guys Dari Gue Untuk Equip Exweapon Terus Commander Dan Prototype Sekarang Gue Mau Nge-gacha Guys Saatnya Kita Summon Si Skur NHT Ini By the way Ini Gue Pake Akun Kecil Guys Karena Akun Utama Gue Mungkin Gue Bakal Summon Nanti Nunggu Event Recruitment Oh iya guys Ini tip Aja Sedikit Kalau Kalian Mau Gacha Hero Baru Jangan Pas Awal Keluar Gini Ini Kan Baru Keluar Hero Jangan Pas Keluar Gini Guys Karena Biasanya Kalau Ini Timelapse Kalau Ini Tersisa 6 Hari Biasanya Bakal Keluar Event Recruitment Biasanya Kemarin Selalu Begitu Nah Kalau Udah Keluar Event Recruitment Baru Boleh Gas Disitu Kecuali Ente Sultan Bebas Gacha Sekarang Juga Tapi Kalau Saran Gue Mendingan Kalau Kalian Pengen Skur Enhetti Ini Sabar Aja Tunggu Sampai Mendekati Mendekati Ilang Ya Bannernya Baru Kalian Silahkan Kalau Mau Nge Gacha Oke Gue Gacha Ya Guys Ini Gue Ada 180 Tiket Mungkin Bakal Gue Habisin Semuanya Oke Gas Skip 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 Oke Oisa Di 60 Kita Pasti Dapet Guys Pasti Dapet Si Hattie Ini 60 Kan Jadi Pasti Dapet Gue Bakal Summon Terus Sampai Habis Langsung Dapet Dua Guys Giron Akun Kecil Hoki Luar Biasa Oke Gapapa Lanjut Kita Summon Lagi Ada 60 Kok Bisa Tidak Manu Akal Terakhir Tidak Itu Tadi Kita Dapet Tiga Sekarang Gue Bakal Coba Di Story Hero Sebelum Itu Gue Upgrade Dulu Tadi Kita Dapet Lumayan Gue Upgrade Dulu Guys Oke Guys Ini Gue Mau Testing Di Story Sebenernya Ini Gak Bisa Dijadikan Acuan Karena Upgradenya Juga Masih Rendah X Weapon Juga Belum Ada Talent Juga Belum Lengkap Jadi Kalau Mau Di Testing Sebenernya Gak Bisa Tapi Ini Buat Apa Ya Buat Nunjukin Ajalah Gameplay Dari Si Skur Ini Kayak Gimana Ini Skillnya Nih Guys Gue Mau Pake Tempakin Ke Belakang Lompat Lompat Baik Lagi Tapi Kita Lihat Damagenya Oke Victory Guys Karena Emang Ini Terlalu Cupu Si levelnya Storynya Oke guys Tadi kita Udah Ngejajal Si skur Di Story Tapi Tidak Bisa Tadi Gue bilang Gak 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 Bisa Dijadikan Acuan Karena Skurnya Masih Cupu Terus Gue Pengen Bahas Kekurangannya Nih Guys Setiap Hero Masih Ada Kekurangan Terus Skur N Hattie Ini Kekurangannya Apa Untuk Sekarang Ini Menurut Gue Kekurangannya Udah Jelas Yang Pertama Dari Segi Perlengkap Nya Kurang Karena Prototipenya Kan Belum Ada yang Cocok Sekarang Ini Menurut Gue Kekurangannya Kalau Nanti Udah Di Update Kedepannya Mungkin Bakal Ada Prototipe Baru Buat Skur Ini Menurut Gue Skur Ini Bakal Bisa Jauh Lebih Baik Lagi Terus Gimana Apakah Skur Ini OP Untuk Di Posisi Sekarang Kalau Ngomong Sekarang Menurut Gue Dibilang OP Enggak Karena Tadi Gue Bilang Memada Prototipe Tapi Kalau Seandainya Nanti Suatu Hari Nanti Keluar Prototipe Buat Skur Ya Mungkin Bisa Jadi Bisa Jadi OP Tapi Kalau Ngomongin Bagus Apanggak Kalau Ngomongin Bagus Apanggak Menurut Gue Bagus Dan Punya Potensi Buat Bisa Lebih Bagus Lagi Karena Kenapa Alasannya Gue Bilang Hero Ini Bagus Yang Pertama Dia Punya Buff Attack Buff Attack Buat Temen Satu Tim Terus Punya Buff Defense Juga Damage Output Juga Lumayan Tinggi Mekanisme Bertahan Ada Dari Exclusive Weapon Terus Skill AOE Juga Berguna Terutama Di Dungeon Terbaru Twilight Land Of Twilight Kalian Tau Sendiri Dungeon Yang Terbaru Terus Di PvP Juga Menurut Gue Sangat Sangat Berguna Buat Ngeblok Tusukan Belly Karena Tusukan Belly Yang Pertama Kalo Gak Diblok Itu Damage Dealer Kita Pasti Mati Duluan Jadi Gak Berguna Damage Dealer Kita Kalo Dipakein Hero Yang Ngeblok Yang Bisa Ngeblok Tusukannya Belly Itu Game Changer Menurut Gue Terus Terutama Di Galatik Atau Di Summit Tim 1 Kalian Bisa Pake Randall Buat Ngeblok Belly Tim 2 Bisa Pake Mas Rani Shield Nya Kalo Kalian Excipient Nya Kalian Aktif Tim 3 Bisa Pake Skur Ini Nah Menurut Gue Skur Ini Lumayan Bagus Lumayan Bagus Kalo Nanti Prototype Nya Keluar Bisa Jadi OP Gue Gak Tau Ya Bisa Jadi Biasa Aja Bisa Jadi OP Gue Gak Tau Tergantung Developer Mau Updatenya Kayak Apa Nah Kalo Kalian Mau Summon Hero Ini Menurut Gua Summon Aja Silahkan Tapi Usahain Hero Hero Wajib Kayak Bailey Atau Ema Itu Udah Ada Dulu Diambil Duluan Diupgrade Duluan Tetap Prioritas Selanjutnya Terserah Mau Ambil Skur Mas Rani Atau Krete Terserah Bebas Nah Itu Dia Hari Ini Review Dari Gue Buat Yawsan Gemini Skur N Hattie Kalo Kalian Suka Sama Video Gue Ini Please Di Subscribe Di Like Dan Di Share Guys Tunggu Video Selanjutnya Dari Bye